Halo guys, welcome back to Ruang Saham Youtube Channel. Hari ini kita akan bahas salah satu indikator technical analysis. Dan indikator ini bisa dikatakan salah satu indikator yang banyak dipakai oleh para trader. Indikator ini biasanya disebut Bollinger Bands, yang dimana ditemukan oleh John Bollinger di tahun 1980. Bollinger Band ini sendiri memiliki tujuan untuk menghitung batas ketinggian suatu harga saham dan batas paling rendah suatu saham berdasarkan harga saham yang sebelumnya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa langsung masuk dalam car. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah bisa lihat satu tampilan car dari emiten Telkom dan saya akan ajarin bagaimana sih cara mengeluarkan Bollinger Bands itu. Sebenarnya simple, kalian bisa langsung cari di aplikasi dari sekuritas kalian biasanya kalau yang di laptop atau PC itu akan jauh lebih lengkap. Kalau di handphone, di smartphone, itu bisa dikatakan ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi kalian bisa langsung coba dan cari melalui indikator. Kalian bisa langsung cek di aplikasi sekuritas masing-masing, di indikator ada nggak sih yang namanya Bollinger Bands? Kita cari ya, Bollinger Bands, nah lalu kita klik, oke. Nanti dia akan otomatis keluar bentuk seperti ini, teman-teman. Nah, Bollinger Bands ini sendiri terdiri dari tiga bagian, ya. Jadi yang atas itu orang sering sebut sebagai Upper Bands. Upper Bands, kemudian yang bawah adalah Lower Bands. Kemudian ada garis tengah, ya. Garis tengahnya itu apa sih? Garis tengahnya itu adalah Moving Average, ya. Garis tengahnya itu adalah SMA atau Moving Average. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Moving Average itu ada dua macam. Ada Simple Moving Average dan Exponential Moving Average. Kalau di Bollinger Bands, biasa yang dipakai di tengah ini adalah Simple Moving Average. Nah, Moving Average yang dipakai di Bollinger Bands ini sendiri adalah kita bisa setting sebenarnya, teman-teman. Kita bisa setting. Nah, di sini terlihat Moving Average-nya adalah 20. Kalau kita mau ganti di 14, otomatis dia juga akan langsung mengikuti. Tapi, normalnya adalah pemakaian di MA20. Itu untuk Moving Average. Selain itu, ini apa? Kalau ada dua titik nol. Nah, sebenarnya kita akan menilai bahwa bagaimana Bollinger Bands itu bekerja. Bollinger Bands itu bekerja dengan cara ini. Nah, Upper Bands itu sama dengan Simple Moving Average. Ditambah dengan standar deviasi, teman-teman. Yang di mana pengukurannya biasanya untuk Bollinger Bands itu dengan default-nya itu 2. Jadi, kalau kita cek kembali di sini, kita bisa mengatur juga nih. Nah, untuk standar deviasi itu default-nya 2. Tetapi, di beberapa case saya pernah cek juga dengan 2,5. Nah, di beberapa case bisa jadi menggunakan standar deviasi 2,5 itu bisa jauh lebih tepat juga. Jadi, kalian harus cek juga lebih cocok pakai 2 atau 2,5. Oke, karena ini untuk basic. Jadi, saya akan ajarin dulu untuk yang Bollinger Bands Simple Moving Average 20 dan standar deviasinya 2. Nah, itu adalah settingan basic untuk Bollinger Bands. Oke, jadi kalian sudah kenalin ya, di Bollinger Bands itu ada 3 bagian. Upper Bands, Moving Average, dan Lower Bands. Apa sih tujuan dari Upper Bands dan Lower Bands ini sendiri? Upper Bands itu bagaikan atap, teman-teman. Dan Lower Bands itu bagaikan lantai. Yang di mana candlestick adalah suatu bola yang bergerak di suatu ruangan tersebut. Dan Simple Moving Average yang akan menilai apakah suatu saham akan bergerak cenderung naik atau cenderung turun. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita bisa lihat saham Telkom. Ketika harganya berada di bawah Moving Average-nya, maka dia akan terus menerus menyentuh yang namanya lantai, ribbon kembali, turun lagi, nyentuh lantai, ribbon kembali, dan nyentuh lantai hingga ribbon kembali. Trend akan mulai berubah ketika candlestick itu berhasil menembus yang namanya Simple Moving Average. Tapi, teman-teman harus perhatikan. Karena ini hanya indikator, sebenarnya indikator itu hanya sebagai pembantu. Sebagai pembantu kalian dalam melakukan analisa. Jadi, sebenarnya bisa saja yang namanya ada false signal seperti ini. Tapi overall, kalau kita lihat seperti di sini, ketika candlestick itu berhasil menembus yang namanya Simple Moving Average ini, otomatis dia akan testing di upper band atau resistance. Jika kembali turun, maka dia akan kembali testing di area lower band. Begitu pula ketika dia benar-benar trendnya sudah kuat. Maka dia akan bergerak terus menerus di atas area Simple Moving Average. Begitu pula dengan ketika downtrend. Dia akan tertahan di Simple Moving Average. Kita bisa lihat posisinya di Telkom. Ketika dia sudah kena atap, dia kembali ke Simple Moving Average untuk testing support. Trendnya kembali kuat, akumulasi kembali ada, kembali naik lagi. Testing turun lagi, naik lagi, sampai akhirnya benar-benar jebol, dia akan kembali testing di area support. Nah, itulah fungsi dari Bollinger Bands. Yang tentunya, sebenarnya kalau teman-teman trader, kalian mau manfaatkan untuk short-term trade, kalian bisa gunakan Bollinger Band ini sendiri. Ketika kalian mau entry, kalian bisa entry di dua titik. Kalian bisa entry dengan dua titik. Yang pertama yaitu ketika candlestick berhasil menembus Simple Moving Average. Dan target kalian adalah di upper band. Nah, target kalian di sini, di upper band-nya. Ini target kalian. Nah, kalian bisa gunakan short-term trade seperti ini, dan mungkin hasilnya akan lumayan ya. Kita bisa lihat, kalian masih bisa dapetin 5% hanya dengan indikator Bollinger Band. Nah, itu titik pertama. Titik pertama adalah selalu menunggu candlestick menembus yang namanya Simple Moving Average, baru kalian entry dengan target upper band. Nah, titik kedua gimana? Titik kedua gimana? Kalau misalnya kita di pasar forex dan pasar futures lainnya, kita bisa masuk ketika harganya turun. Atau yang biasa sering dikatakan sebagai short-sell. Yang dimana ketika harganya turun, kita juga bisa dapetin profit, teman-teman. Nah, tapi kalau di pasar saham Indonesia, itu belum bisa dilakukan, maka itu sudah bukan opsi, ya teman-teman. Jadi, yang pertama adalah ketika harga saham itu sudah menembus Simple Moving Average, dan yang kedua adalah teknik scalping, teman-teman. Teknik scalping. Kita akan melakukan baik ketika suatu harga saham menembus yang namanya lower band. Suatu harga saham menembus lower band di sini. Nah, kita akan melakukan scalping di titik-titik ketika candlestick menembus lower band seperti ini. Satu, kita bisa masuk, dan kita bisa lihat besoknya naik. Kita bisa masuk di lower band di sini, dan kita bisa lihat closingnya saja sudah di bawah naik. Dan besok-besoknya juga bisa naik. Nah, titik-titik seperti ini bisa kita manfaatkan untuk entry. Jika memang benar-benar jebol yang namanya Bollinger Band-nya, atau jebol yang namanya Lower Band-nya. Nah, itu bisa kita gunakan dengan menggunakan teknik scalping. Jadi, ketika asalnya lagi turun merah, kita hajar baik. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah tahu, ada dua teknik yang bisa kita lakukan untuk masuk dengan indikator Bollinger Band. Saya rekap kembali. Yang pertama, kalau bisa, harga candlestick itu menembus simple moving average. Yang kedua adalah teknik scalping, yaitu kita buy ketika harga saham tembus lower band-nya. Tapi, tentu saja yang tembus lower band, biasanya akan jauh lebih beresiko. Nah, jadi upper band ini bisa dikatakan sebagai atap, dan lower band ini bisa dikatakan sebagai lantai. Yang berarti, ketika suatu harga saham itu sudah mencapai upper band, atau atap, bisa dikatakan saham-sahamnya mulai masuk fase overbought. Dan ketika di lower band, bisa dikatakan, maka saham tersebut sudah mulai masuk di fase oversold. Kalau overbought, berarti hati-hati akan mulai ada distribusi. Kalau oversold, berarti kalian bisa mulai akumulasi. Selain itu, kita juga bisa gunakan Bollinger Band untuk menilai volatilitas. Kita coba di emiten lain, yaitu DMMX. Sama, kita bisa langsung kelihatan ada upper band dan lower band, yang di mana kita bisa lihat, di sini saya sengaja pasang yang namanya indikator volume juga. Jadi, teman-teman akan melihat bahwa di Bollinger Band, terkadang itu Bollingernya membesar, terkadang menyempit. Terkadang membesar, terkadang menyempit. Hal itulah yang bisa menilai volatilitas dari emiten tersebut. Ketika Bollinger Band-nya sudah mulai menyempit, seperti di area ini, maka kita bisa lihat, secara volume, dia juga akan mengecil. Nah, kita bisa lihat ya. Secara volume, dia juga langsung mengecil. Di sini. Beredar ketika Bollinger Band-nya sudah mulai yang namanya membesar. Sudah mulai yang namanya membesar, seperti di titik ini, maka volume juga akan mulai naik. Membesar, kemudian di titik ini juga membesar. Inilah yang menilai bahwa volume di emiten ini juga lagi meningkat. Nah, sama halnya seperti di data.com, kita bisa melihat bahwa ketika harga candlestick-nya berada di area bawah dari Simple Moving Average, maka dia akan testing support dan kembali ke Simple Moving Average-nya kembali. Begitu pula ketika harganya di atas Simple Moving Average, dia bisa kembali ke Simple Moving Average, testing resistant, dan kembali. Jadi polanya mirip semua ya, teman-teman. Itulah fungsi dari yang namanya Bollinger Band. Oke, jadi teman-teman sudah pelajari ya, dari Bollinger Band ini, kalian sudah tahu titik entry, dan kalian juga sudah tahu apa fungsinya, dan bagaimana cara menilai oversold dan overbought, bahkan volumenya dari Bollinger Band. Oke, sekarang kalian sudah paham apa itu Bollinger Band, dan bagaimana cara memakainya. Jangan lupa, kalian bisa langsung praktekkan di analisa-analisa kalian selanjutnya. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, dan jangan lupa, like, subscribe, dan share jika memang video ini bermanfaat buat kalian. Oke, see you on the next video.